Ya saya jadi tergelitik Pak dengan gaya Bapak yang memang cenderung tegas tapi juga ceplas-ceplos gitu ya. Nah ini ada, ini nggak Pak dari partai pendukung Bapak kemarin? Ada peringatan atau ada apalah gitu Pak? Nggak ada Mas. Pendukung saya pada waktu itu saya diusung dari partai P3, partai Golkar, ada lagi satu partai Demokrat gitu. Diem semua, karena saya lakukan semuanya untuk rakyat gitu. Kalau mungkin dari partai keberatan dengan langkah saya untuk masyarakat, bikin surat lah. Bikin surat tegur saya dari partai apa nanti biar saya umumin di koran kan gitu Mas. Nanti abis di partai, nggak ada yang berani. Kita semua itu rakyat loh Mas. Iya, iya. Artinya partai pendukung Bapak kemarin juga berarti support penuh ya atas pendidikan. Nah, kembali menjadi saya ingin tahu lebih dalam Pak Budi, karena kita, saya menonton di acaranya Pak Hotman Paris, kemudian di Mata Najwa juga saya nonton. Nah, bahkan di acara Hotman Paris sempat tersampaikan bagaimana background Pak Budi selama ini dengan berbagai, saya kira tidak banyak orang yang mengalami dinamika kehidupan yang cukup tajam seperti Pak Budi. Saya menjadi ingin bertanya Pak, kira-kira apa pelajaran terbesar yang Bapak dapatkan dalam rentang sepanjang kehidupan Bapak ini Pak? Dari pengalaman-pengalaman masa lalu Pak Budi Pak. Ya, semasa saya masih muda Mas. Usia saya umur 35. Saya pernah terjebak di dunia narkoba Mas. Akhirnya saya sampai jadi bandar. Bergelut dengan dunia hitam itu Mas. Terakhir, saya sadar. Saya sadar dengan adanya saya mengalami mati suri Mas. Saya sadar, oh iya, saya salah semuanya. Sekarang saya kembali ke jalan Allah untuk melaksanakan apa ajaran agama. Saya semakin berani Mas. Benar kok, kenapa? Dulu aja waktu jadi tim sukses setan dulu Mas. Karena saya dulu penjual pilih setan, benar nggak? Sasi, Sabu-sabu, Putau, Ganja, semua, saya jual semua dulu Mas. Itu berapa lama Pak Budi? Nggak lama, cuma 5 tahun. Dari 1993 sampai 1998 Mas. Itu posisi Pak, sudah berkeluarga atau belum? Sudah, sudah. Sudah, Mbak. Dulu juga ada banyak artis dari Bandung yang sering belanja sama saya. Jadi keluarga setahu persis bagaimana perubahan titik balik Pak Budi ya? Mengalami... Bapak saya tahu persis hanya mengelus dada aja kok anak saya begini gitu. Mungkin Bapak saya selalu berdoa kepada Allah agar anaknya ini diberikan jalan yang benar. Alhamdulillah di tahun 1998 saya menyatakan tobatan asuhan. Saya ingin buat yang baik untuk masyarakat, untuk semesta alam. Jadi sekarang saya tujuannya nggak ada lain. Saya berdharma takti untuk alam semesta. Jadi saya nggak butuh terkenal mas. Lewat media apa, media apa, nggak perlu gitu. Juga nanti juga nyari mas. Kalau berlian juga tetap berlian, bener nggak mas? Filosofinya sederhana mas. Saya ini kan sumur. Setuju. Iya, kalau ember kan mendekat ke sumur, bener nggak? Masa sumur ngejar-ngejar ember kan go. Sekarang saya sumur kok. Orang kan ke sumur yang ngejar ke sumur kan gitu embernya mas. Iya, iya. Pak Budi, ini saya penasaran tadi kalau tidak salah dengar saya, apakah titik baliknya itu di saat Pak Budi mengalami mati suri? Iya, pada waktu itu. Itu berapa lagi Pak Budi? Kalau keterangan dari dokter, 6 jam saya. 6 jam. 6 jam gitu. Saya di Indramayu, di Kecamatan Sukra, di Puskesma Sukra. Iya, iya. Saya tahu. Saya tahu dari rahitnya. Jadi perbatasan Subang sama Indramayu itu Mas Sewo. Iya, betul. Jembatan Sewo itu. Itu saat, itu apa yang Bapak rasakan Pak? Apakah ada semacam mimpi-mimpi atau bagaimana? Luar biasa mimpinya. Menakutkan sekali Mas Sewo Jaman. Mimpinya dikejar-kejar oleh orang-orang yang berbaju putih semua, digebukin, ngumpet kesana ketemu, ngumpet kesini ketemu. Banyak ya kan, teman-teman saya oknum yang bintang-bintang itu banyak Mas. Saya bawa juga nggak terpakai. Nggak terpakai semuanya Mas. Pada waktu di alam mimpi itu, saya udah nggak jelas, udah capeknya luar biasa. Ada anak kecil, lewat di depan saya. Istikfar Pak, istikfar Pak. Saya ngikutin aja, karena saya kan kapolik Mas. Saat itu masih kapolik. Istikfar, istikfar. Saya digebukin terus Mas gitu. Masih digebukin gitu. Yang terakhir saya mengucapkan, Ya Allah, ampuni saya Ya Allah. Berhenti semua Mas. Berhenti semua yang baju putih-putih itu. Terus dia bertanya, betul kamu bertobat? Betul saya bertobat, sudah nggak akan mengulangi lagi. Kamu mau beragama apa? Saya ketingin agama Islam aja. Betul, betul. Ini loh, kamu masuk Islam, harus melaksanakan dua kalimat sahadat. Tidak ada lain untuk agama Islam. Memanggil sang pencipta adalah Allah. Saya bersumpah sebagai manusia utusan Allah. Kalau kamu sudah bersumpah utusan Allah, berbuatlah yang baik. Saya bilang, ya saya akan laksanakan. Sudah sanakanmu kembali. Urusin anak istri kamu. Yang baik ya. Ya, dia. Assalamualaikum. Saya bingung. Assalamualaikum. Saya jawab. Eh, cementia saya bilang gitu. Iya, iya, iya. Terus tau-tau, mata saya ngebuka, Pak. Saya sudah di kamar mayat ternyata, gitu. Sudah di kamar mayat, gitu. Saya teriak-teriak, Pak, gitu. Ada. Perawat masuk. Saya takut lagi, Pak. Perawatnya kan baju putih, itu kan. Iya. Takut-takutan lagi. Bawa gunting lagi, Pak. Tahu-tahu yang diket-ket dipotongin semua, gitu, Pak. Dipotongin semua. Terus saya dinaikin ke korsi roda, Pak. Dinaikin ke korsi roda, dibawa ke ruangan, ditensi, gitu. Kayaknya normal, gitu. Saya minta air minum, Pak. Saya minum. Aqua besar itu habis separoh, Pak. Terus sama dokter ditanya, mimpi apa kamu, gitu. Ya tadi yang saya ceritakan ke Mas Hekul Jaman. Iya, iya, iya. Sudah, jangan makan-makan obat yang nggak jelas lagi, Pak, nggak? Itu kan warangan-warangan Allah, Pak, nggak? Anda melanggar perintah agama. Iya, iya, iya. Saya tadi mimpi juga janji saya mau masuk Islam. Nah, dokternya bilang, Alhamdulillah. Nah, disitulah. Saya terus pulang ke tempat rumah saya sendiri. di kampung halaman kaya ke Banjarnegara, Pak Hekul. Dari Indramayu ke Banjarnegara itu tujuh jam. Saya pulang, malam 17 Agustus, saya ke makam ibu saya. Makam ibu saya di sana, teman-teman saya masih ngikut semua, Mas. Pasukan-pasukan narko beli itu dulu, ada yang ngikut. Udah nih, kamu sepuasnya nih, mau nyabut di sini. Tapi nanti jam 12 malam, renungan suci, saya akan bertobat sama Allah. Dan di depan, makam ibu saya, saya bertobat sama ibu saya. Disitulah mulai, jam 12 malam saya bertobat, saya mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata, disitulah. Saya mulai mendalami Islam, saya belajar Islam, saya berangkat, mencari seorang guru. Ketemulah guru sejati saya, yaitu di desa Kedusan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Pak. Disitulah saya belajar dengan guru sejati saya di sana. Merinding saya, Pak Budi, dengar ceritanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Maaf, Pak. Artinya apa yang sudah terjadi pada Pak Budi itu, itu kemudian menguatkan, membulatkan tekad Pak Budi untuk, sudah di sisa akhir perjalanan hidup ini, pengabdian, pengabdian, pengabdian. Barangkali kurang lebih begitu, Pak ya. Iya, betul, Pak. Terima kasih.